Engkau menguduskan hidup kami, hati kami, dan pikiran kami. Kami terbuka untuk engkau bentuk, engkau ajar, engkau rupakan. Kami tahu Tuhan itu semua untuk kebaikan kami. Karena itu biarlah acara ini sepenuhnya engkau yang menguasai ruangan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sudah-sudah, ini tanggal 5 Desember adalah minggu pertama. Dalam minggu pertama ini disebutkan ini adalah masa Advent pertama. Kenapa disebut masa Advent? Advent artinya kedatangan. Advent artinya kedatangan. Kita menunggu datangnya tanggal 25. Kenapa tanggal 25? Natal. Sepertinya bukan tanggal 25 yang kita tunggu, tapi kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih saudara-saudara yang sudah hadir pada hari ini. Saya ingin menceritakan sedikit kejadian yang terjadi pada tahun, pada waktu Presiden Clinton menjadi Presiden, masih menjadi Presiden ya. Ada satu kejadian yang menarik sekali, yang saya mau sharingkan kepada saudara, yang terkaitan dengan situasi kita saat ini. Ya, terdapat satu bencana di Arkansas, yaitu asal Presiden Clinton menjadi Gubernur di sana sebelum dia menjadi Presiden. ada burung elang yang disebut burung elang botak atau Pock Eagle. Ya, Pock Eagle. Ada 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 Environment Akhirnya diselidikin Tidak ada seorang saintis pun yang bisa menemukan. Kenapa Eagle ini bisa Tiba-tiba mati secara beruntun dan jumlahan itu banyak sekali. Tentunya Eagle ini tidak banyak ya di alam terbuka. Sangat-sangat jarang Bock Eagle ini. Dan itu sangat dilindungi di pemerintah Amerika. Kalau sudah tahu, apa yang mempergunakan lambang Bock Eagle ini? Saya mau ceritakan ini sedikit kejadian ini, karena ini sangat menarik perhatian saya, karena itu saya sharingkan. Pock Eagle ini kemudian diselidikin tingkah lakunya sebelum dia mati. Dikatakan bahwa dia terbang, kemudian dia terbang di alam bebas begitu, terus kemudian ditabrakin kepalanya, seluruh badannya itu ke dinding yang terjauh. Langsung mati. Atau dia ditabrakin ke pohon begitu. Kemudian kalau dia sedang berjalan-jalan, dia sepertinya tersendung, seperti orang mabuk begitu. Nah itu semua di video, maksudnya di amati oleh saintis. Tapi walaupun sudah diketahui, tapi tidak ada seorang pun yang bisa memecahkan misteri ini. 25 tahun kemudian, bayangkan ya, 25 tahun kemudian. Kalau COVID ini baru berapa tahun? COVID ini baru tahun 2019, baru dikenal. Karena itu disebut COVID-19. Aneh sekali ya. Saya pelajari, saudara-saudara, kenapa kemudian ada COVID-19 ini ya. Itu ada kaitannya dengan kompresi-kompresi sebelumnya. Nanti lain kali saya akan ceritakan kenapa ini. Nah, di dalam penyelidikan ini, ternyata diketemukan bahwa burung ini mati karena lumut. Aneh ya, karena lumut atau algai, ganggang, yang hidup menempel kepada tanaman air yang berkembang biak liar di danau-danau. di daerah Arkansas sana. Dan danau-danau ini adalah dibiarkan begitu tidak dirawat. Dan tanaman yang berkembang biak ternyata ditempelin dengan ganggang ini menjadi toksik yang luar biasa. Dan polutan-polutan ini menimbulkan environment yang kurang gisi. Nah, seorang saintis yang bernama Susan Wilder, disebut begitu ya, Susan Wilder dari Georgia University. Dia kemudian bisa menemukan penyebab kematian binatang ini. Namanya Avian Fagular Melionopathy. Avian Fagular Melionopathy. Disikat dari EVM. Kenapa sudah sudah ini disebutkan? Karena di otak burung elang ini, ada roga kosong di brain-nya. Ya, ada roga kosong di brain-nya, karena itu disebut Avian Fagular Melionopathy. Kerusahaan burung ini, kerusahaan otak burung ini, sehingga menyebabkan dia jadi buta atau tidak bisa terkoordinasi seluruh syarap-syarapnya. Dan tanaman yang menjadi polutan di danau-dano di Arkansas ini namanya Hidrila vertikilata. Hidrila vertikilata ini namanya begitu ya. Karena setelah diselidikin, ini merupakan tanaman yang berbahaya sekali. Nah, untung tidak menyebabkan kepada manusia dan nanti kalau ini berkembang biak menjadi kena kepada manusia. Sebab bisa menyebabkan kerusakan otak. Surah-surah banyak misteri di dunia ini yang belum terpecahkan. Ya, banyak misteri yang belum terpecahkan. Banyak para saintis ini sedang meriset banyak masalah. Dan itu memerlukan waktu yang panjang sekali. Seperti menemukan penyakit burung ini diperlukan waktu 25 tahun. Saya sudah tahu berapa lama diperlukan untuk mengetahui akibat daripada COVID-19 ini. Belum ada yang bisa menyimpulkan apa dampaknya dalam kehidupan manusia nanti. Sedikit saya berikan cerita, saudara-saudara. Dulu ada banyak orang yang concern kepada kehidupan manusia ini. Kalau sudah perhatikan ya, banyak penyakit ya. Dari penyakit malaria, penyakit dysentery, penyakit, macam-macam penyakit dan itu menyebabkan banyak orang mati. Kemudian para saintis ini berkumpul. Bagaimana kalau kita menciptakan manusia yang tahan penyakit, yang gak gampang mati. Kemudian kesepakatan. Nah ini organisasi ini di bawah PBB. Sudah bisa buka ini di Google ya. Karena itu saya ceritakan sedikit ini. Nah, kemudian manusia ini mencoba supaya manusia bisa bertahan. Bipas sakit penyakit. Jadi kira-kira menjadi manusia yang luar biasa begitu. Tapi setelah terjadi itu, manusia bertambah banyak. Penduduknya bertambah banyak. Wah ini berbahaya ini. Ya kalau dibiarkan berbahaya. Apalagi kemudian di jamannya Teng Xiaoping, China. Kalau ini penduduknya tambah terus, China menjadi kolaps. Karena itu dia minta bantuan PBB untuk mengatasi ini. Kemudian ada pihak dari PBB yang mengadakan research kecil-kecilan. Akhirnya membuat satu usulan kepada pemerintah China. Pemerintah China. One family, one child. Sudah pernah dengar itu. One family, one child. Sebetulnya tujuannya itu dengan usaha-usaha yang normal, yang baik. Seperti itu ada keluarga berencana. Ya jadi diatur secara demikian supaya manusia itu bisa membatasi kelahirannya. Kalau yang terjadi, apa namanya, bukan membatasi tapi membesarkan keluarganya. Direncanakan membesarkan keluarganya. Berwaktu saya mengikuti ini, Saudara-saudara, saya baru menyadari kenapa. Saudara temukan ini, Covid ini dari mana? Pertama kali. China. Di China, bukan di negara lain. Saya baru menemukan ini benang merahnya. Ternyata, Saudara-saudara, memang ada usaha-usaha yang tadinya sebetulnya keluarga berencana itu dengan cara-cara tidak melanggar HAM. Tapi yang dipraktek di negara China ini yang luar biasa. Pihak-pihak yang berhubungan dengan langsung dengan masyarakat ini mengintimidasi orang. Kalau ketahuan orang itu hamil, untuk yang kedua langsung disuruh menggugurkan. Nah orang China ini kemudian berpikir, dia tahu kalau yang lahir itu anak perempuan yang pertama, dia tidak setuju. Jadi dia berusaha untuk anak yang kedua, supaya nanti yang keluar adalah laki-laki. Tapi ternyata yang hamil berikutnya ini perempuan lagi. Karena itu tidak heran, kemudian bayi yang masih dalam kandungan ini kemudian dikugurkan. Itu yang terjadi, Saudara-saudara. Dan yang paling parah menerita ini adalah negara-negara yang populasinya tidak terkontrol. Sedangkan Saudara tahu China pada waktu itu adalah negara yang sangat berkembang sekali, yang sangat maju sekali. sehingga penduduknya berlipat-lipat. Tahun 2000 diperkirakan 1.2, diantisipasi 1.2 billion. Ternyata lebih. Sudah bisa membayangkan itu. Kemudian para saintis memutuskan, memutuskan. Oke sekarang, di samping mengurusi tentang penduduk, kita juga mau supaya membuat satu riset bagaimana kita mempunyai tanaman-tanaman unggul. Orang yang menemukan ini kemudian dapat Nobel Prize. supaya manusia-manusia ini tidak usah berjerih payah dengan menanam banyak ladang-ladang, tetapi dengan ladang yang kecil pun dia bisa solusi nyepot makanan. Saudara-saudara, kalau sudah perhatikan. Saya perhatikan bahwa manusia itu ternyata selalu ada masalah. bukan saja masalah pangan, bukan saja masalah populasi, tapi masalah banyak sekali. Tetapi dengan permasalahan itu manusia tambah banyak, tambah banyak. Saudara-saudara, perhatikan sejak Perang Dunia II, manusia itu berusaha untuk membuat satu apa itu namanya Dewan PBB ini menjadi satu organisasi yang bisa meredam supaya tidak saling berperang. Supaya damai. Itu tujuannya. Supaya damai. Saudara mengerti perumusan bagaimana PBB itu dibentuk. bisa dilihat di Google. Dan bagaimana orang-orang negara-negara yang menjadi anggotanya. Bagaimana segera tindakan dari PBB ini supaya dia bisa mengontrol kehidupan seluruh muka bumi ini. Sampai dia bisa membantu negara-negara miskin menjadi negara-negara yang bisa berkembang. Ya bisa self-supporting. Contoh misalnya Indonesia. Saya masih ingat, Saudara-saudara, negara Indonesia ini sangat dibantu oleh PBB. Sampai ke daerah-daerah. Waktu saya kecil saya masih ingat, Saudara-saudara, itu ada pembagian susu. Saudara-saudara masih ingat dulu kalau di sekolahan disuruh antri, kemudian masing-masing anak-anak dikasih cangkir, minum susu. Susunya terum-teruman, Saudara-saudara. Keluarga saya, apa itu? Karena ada yang bekerja di Palang Merah, itu terum-terumnya disimpan buat nyimpan jagung dan segala macam itu disimpan. Karena itu kuat sekali. Nah, kalau Saudara perhatikan, bukannya di Indonesia, di Afrika, sampai sekarang ini, PBB itu sangat-sangat membantu. Seperti kalau Saudara pernah dengar Eritrea. Pernah dengar Eritrea? Eritrea itu negara di mana? Dekatnya Mesir sana. Eritrea itu daerah yang pernah mengalami kemiskinan yang luar biasa. Saya pada waktu berenungkan ini, Saudara-saudara, ternyata brain orang-orang pintar ini melewati batas orang normal. Akhirnya diputuskan. Mereka membuat satu pertemuan. bagaimana kalau kita membuat satu wadah yang bisa mengatur semua negara, dan negara-negara yang tidak mampu bisa mengatur negaranya sendiri, dikontrol oleh mereka. Jadi yang pusat ini. Mungkin sudah pernah dengar istilah One World Order. Pernah dengar? One World Order atau New World Order. Sudah banyak melihat ini di internet-internet. Apa yang terjadi? Salah satu akibatnya adalah mencoba untuk supaya dunia ini tidak overpopulasinya. Dikontrol. Tidak overpopulasi. Jadi, mininya itu China. One family, one child. Dan bahkan kalau bisa, tidak ada child sama sekali. Bagaimana? Tidak bisa. Manusia tidak bisa itu melanggar harm. Karena itu dibuat satu polosi. Kalau laki-laki dengan perempuan berhubungan, akan jadi apa? Anak. Saya mempunyai kesimpulan begini. Dengan sengaja diisukan supaya manusia ini tidak bertambah, yaitu manusia yang tidak mungkin punya anak dan bisa berkembang. Ya, berkembang maksudnya idenya ini berkembang merasuk ke semua orang. Apa itu? Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau kumpul kan tidak mungkin punya anak. Betul tak? Tidak bisa punya anak. Laki-laki dengan laki-laki masih punya anak. Perempuan dengan perempuan, kok mau tidak bisa? Ide ini dikembangkan. Sudah melihat sendiri. Sudah melihat sendiri akibatnya. Jadi tidak usah dibunuh seperti di Cina. Tidak perlu aborsi. Karena siapa yang mau di aborsi kalau tidak ada apa-apanya. Sudah-sudah, apa yang beri manusia sedemikian jahatnya? Ini satu kejahatan. Mencoba untuk mengontrol manusia dan membuat dunia menurut aturan dan ide manusia. Ini terjadi oleh karena apa? Saya sebutkan dosa manusia. Minggu yang lalu saya kotbah tentang apa? Ada yang tahu? Menara Babel. Dia ingin sampai ke langit. Ketemu Tuhan. Dan kemudian mengontrol Tuhan. Dan hari ini tentang Advent yang pertama ini. saya mau bicara tentang tiga hal. Kita buka tiga ayat Alkitab. Roma 5 ayat 2 1 Korintus 13-13 1 Tesalonica 5 ayat 8. Yang pertama, yang pertama, Roma 5 ayat 2. Oleh dia juga, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. di dalam kasih karunia ini, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Sudah perhatikan ada tiga hal di sini. Tiga hal ya. Yang pertama, iman. Yang kedua, kasih. yang ketiga, pengharapan. Ya, ingat ya. Tiga hal ini. iman, kasih, pengharapan. Yang kedua, 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Yang terakhir, 1 Tesalonica 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, Baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Sudah-sudah sudah melihat tiga ayat ini, semuanya membicarakan tentang iman, pengharapan, dan kasih. Ini seri kotbah yang saya akan sampaikan kepada kita semua ini, pada minggu-minggu Advent. Ini minggu Advent yang pertama saya membicarakan tentang iman. Iman, apa itu iman? Saya tertarik untuk membicarakan ini, karena apa saudara-saudara, ini merupakan salah satu masalah besar. Ini masalah besar sekali. Saya bilang masalah besar. Saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara, pada zaman modern ini, manusia semakin canggih, teknologinya semakin canggih, manusia semakin pinter. segala sesuatu bisa diukur dengan brain manusia. Ya, dengan brain manusia. Mulai dari hal-hal yang besar, sampai hal yang kecil, manusia bisa mengetahuinya. tetapi yang saya tadi sebutkan misteri itu, penyakit itu, yang sampai burung eagle bug, mati diperlukan waktu yang panjang sekali. Nah, tren ini di Amerika sudah terjadi di mana kepercayaan orang karena situasi dan kondisi yang terus berubah menyebabkan manusia tidak lagi mencari Tuhan. Dan itu diselidiki saudara-saudara. Dan salah satunya yang disebut, Gallup itu mengadakan research. Gallup, kalau sudah buka di internet, Gallup mengadakan research. Di Amerika ini, dikatakan setelah interview, ada macam-macam cara interview, poinnya adalah, apakah kamu percaya kepada adanya Tuhan? Setelah diadakan research-research begitu, diinterview banyak sekali diadakan interview, baik untuk orang anak muda, maupun orang sudah tua. Ditemukan 64% orang di Amerika ini mengaku, percaya ada Tuhan. 64%. Berarti banyak ya, lebih dari separuh. 64%. Riset itu diadakan tahun 2017. perusahaan 2017. Jadi, 4 tahun yang lalu ya. Ini sekarang 2001 kan? Kalau 2017 kan, berapa? 4 tahun yang lalu ya. Dan belum ada research selama ini. Jadi itu yang masih dipakai. dan setelah diselidiki saudara-saudara, karena, itu kan hanya pernyataan omong-omong. Saya kira di rumah, ya di gereja ini, kalau orang ditanya, percaya Tuhan nggak? Bahwa Tuhan itu ada? Oh ya percaya. Sekarang dites. Setelah dites, ketika laku manusia, ternyata, yang disebut percaya itu cuma omongan aja. Omdo. Tahu Omdo itu. Ya, itu bahasa orang di Indonesia. Omong doang. Tapi action-nya tidak ada. Kayak NATO. No action, talk only. Setelah diselidiki saudara-saudara, kalau orang misalnya, oh saya percaya, saya percaya Tuhan. Apakah dia berbakti sama Tuhan? Belum tentu. Setelah diselidiki, dari 64%, 40% itu yang bilang mereka pergi ke gereja. Setelah diketahui 40% ini apakah dia pergi ke gereja setiap minggu. Tidak dispesifikasikan apakah setahun dua kali atau setahun cuma sekali pada waktu Natal. Tapi ada riset membuktikan dari 64%, 40% itu pergi ke gereja. Once in a lifetime bisa terjadi. Jadi orang pernah mengatakan, oh saya pergi ke gereja. Kapan? Oh pada waktu saya masih umur berapa ya? Sekarang? Oh enggak. Kenapa enggak? Ah, anak-anak saya sekarang perlu waktu saya. Saya harus ngantar sekolah. Sudah bisa temukan riset ini. Saya ngomong ini dari persen riset. Jadi, oh saya sibuk ngantar anak sekolah, jadi enggak sempat. Oh saya harus membantu PR anak saya. Oh anak saya banyak aktivitas ekstra kurikuler, jadi saya harus sering mengontrol mereka. Jadi enggak ada waktu pergi ke gereja. Enggak. Terus ditanya, apakah kamu membaca Alkitab di rumah? Ya, saya pernah dengar itu. Tapi pernah membaca enggak? Enggak pernah. Punya Alkitab? Punya. Punya. Tapi enggak pernah baca. Sudah percaya itu? Ini berdasarkan riset. Bukan berdasarkan omongan saya, jangan diikuti omongan saya. Sudah bisa buka itu di internet. Google. Galuk. Atau Atlantic Research. Jadi sudah bisa menemukan itu. Nah pada waktu saya memperhatikan ini sudah sudah. No other eagle ini mati karena apa? Lumut. Algaik. Jadi otaknya kosong. Manusia tidak pergi ke gereja juga karena ada sesuatu yang salah. Di dalam otaknya. Saya perhatikan sudah. Apa yang menyebabkan sebetulnya manusia ini tidak mau kenal Tuhan. Kalau sudah perhatikan memang manusia itu sibuk. Sibuk. Hitung saja. Waktu dia bekerja lebih banyak daripada dia pergi beribadah. Hitung. Bisa dihitung. Entah di rumah atau di gereja beribadahnya. Tapi lebih banyak bekerja. Atau lebih banyak dia tidak beribadah waktunya. Karena dia tidak fokus itu. Percaya sama Tuhan tidak fokus. Jadi percaya atau beriman itu merupakan satu esensi di dalam hidup manusia. Tapi manusia tidak begitu. Dia tidak ada keinginan mencari Tuhan. Tidak ada. Tidak ada konsultasi dengan Tuhan. Tidak ada. Misalnya saudara beli. Ya mungkin kalau misalnya mau kawin mungkin saudara tanya sama Tuhan. Atau mungkin saudara mau bekerja, saudara tanya sama Tuhan. Mungkin saudara mau beli televisi, saudara mungkin tanya sama Tuhan. Tuhan saya mau beli yang 100 inci atau 50 inci. 100 inci belum ada saudara-saudara. Tapi saudara sudah tanya sama Tuhan. Tuhan saya mau beli yang 100 inci atau yang 64 inci. Mungkin itu saudara tanya sama Tuhan. Tapi mungkin hal-hal yang lain saudara tidak pernah tanya sama Tuhan. Ngambil decision apa saja, saudara tidak pernah tanya sama Tuhan. Suatu waktu kalau saudara tanya sama Tuhan, malah tidak dijawab sama Tuhan. Kenapa? Saudara tidak yakin bahwa Tuhan ada. Tuhan itu tidak seperti yang saudara bayangkan Tuhan. Ternyata Tuhan tidak seperti yang saudara bayangkan. Tuhan tidak langsung bisa menjawab. Kenapa saudara-saudara? Beberapa hal Alkitab ini menjelaskan demikian. Yohanes 3 ayat 19. Yohanes pasal 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi manusia itu lebih senang dengan gelap daripada terang. Ya, mungkin buat orang tertentu senang terang. Tapi orang kebanyakan ini dikatakan bermantuan. Lebih senang dengan kegelapan. Mengapa? Karena hati manusia sebetulnya. Hati manusia itu sebetulnya yang menyebabkan dia lebih senang dengan gelapan. Coba Roma pasal 1 ayat 21. Saudara bisa. Saudara akan menemukan di sini. Roma 1 ayat 21. Dan Rasul Paulus ini mengungkapkan ini. Dalam Roma ini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah. Atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ini yang terjadi. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana manusia ini bisa menjadi lebih baik. Berita yang di TV, di koran, atau di media semuanya. Yang barusan ada orang anak membunuh di sekolahan. Sudah dengar ini beritanya. Dan orang tuanya yang terlibat dikejar dan ditangkap sekarang. Sudah ketangkap orang tuanya. Ternyata saudara-saudara, track record manusia itu penting sekali ya. Track record dari atas ke bawah diketahui. Saya pernah mempelajari. Orang membunuh 25 tahun berikutnya baru ketangkap. 25 tahun. Bagaimana bisa? Padahal yang membunuh itu tinggal satu kompet di apartmen. Tapi baru 25 tahun kemudian baru ketangkap. Bagaimana? Itu ditrace melalui orang tuanya. Turun ke anaknya. Orang tuanya adalah penjahat, pembunuh, perampok. Dilihat dari track recordnya itu DNA-nya. Namanya family DNA. Jadi family DNA. Ini baru dibuka saudara-saudara, namanya family DNA ini. Sebelum itu tadinya ditutup-tupin, tidak boleh family DNA ini. Jadi kejahatan-kejahatan orang tuanya menurun kepada anaknya. Anaknya melakukan pembunuhan. Terungkap 25 tahun kemudian. Ada di koran. Ada di internet. Sudah baca. Jadi kejahatan manusia itu menurun walaupun tidak kelihatan. Sekarang tidak kelihatan. 25 tahun kemudian baru kelihatan. Dosa manusia itu tersembunyi, saudara-saudara. Ada di dalam gelap. Dosa manusia. Karena itu saya mau ajak saudara buka Ephesus 4 ayat 18. Sepertinya bukan hati yang gelap, pakai pikiran manusia juga gelap. Ephesus 4 ayat 18. Pikiran mereka sudah gelap, mereka tidak mengenal kehidupan yang diberi oleh Allah. Sebab mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan apa-apa tentang Allah. Tidak punya pengetahuan apa-apa tentang Allah. Saya mau tanya kepada saudara. Saudara punya pengetahuan tentang Allah. Jadi ini yang menyebabkan banyak masalah dalam lingkungan kita, dalam masyarakat kita. tembak-tembakan, bunuh-bunuhan, perampokan. Di Beverly Hill ada seorang baru masuk, mau masuk rumah. diikuti. Terus dirampok. Rampoknya bukan hanya dirampok. Ditembak. Jadi hati-hati saudara-saudara kalau saudara masuk rumah, lihat dulu ada yang ngikutin nggak. Atau saudara naik mobil, dalam mobil saudara mau ngisi bensin. Mengisi bensin, saudara membayar ke dalam. Begitu saudara kembali, mobil saudara sudah hilang. Begitu cepatnya kejahatan sekarang ini. Saya mau menyampaikan kepada saudara satu perenungan yang luar biasa ini. Bagaimana hubungannya itu? Iman. Saya kasih tau ya. Iman. Iman. Iman seseorang itu sangat mempengaruhi. Jadi iman itu ada track recordnya kalau saudara mempunyai iman, keturunan saudara itu pasti akan berakar pada iman yang kita milikin. Itu sebabnya orang Israel itu percaya. Makanya disebutkan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yaakob. Karena mereka terus merunkan kepada generasi berikutnya, anak-anak mereka. Karena itu mereka tetap memegang torah mereka, itu menjadi pedoman mereka. Jadi orang Yahudi itu mempunyai satu pegangan pada torah itu. Ya. Sebab apa? Dikatakan di dalam torah itu bisa jangan membunuh. Sebab kalau orang itu membunuh, maka generasi berikutnya jadi pembunuh. Mungkin saudara tidak perhatikan itu. Ya. Baru kemudian saya membaca family DNA ini baru saya tahu. Karena hubungannya family ada pembunuh, terus di bawahnya ada pembunuh. Kok bisa ya? Alkitab tidak pernah berbohong, saudara-saudara. Alkitab tidak pernah berbohong. Jadi kalau saudara sekarang ini tidak mau mengenal Tuhan, generasi berikutnya tidak akan mengenal Tuhan. Ya. Kalau saudara, nanti saudara membaca di dalam kitab wahyu ya. Saya ceritakan di dalam kitab wahyu. Di dalam kitab wahyu itu Tuhan itu mengatakan, saya membenci bangsa itu, saya membenci bangsa itu. Dari yang lama juga ada itu. Saya membenci bangsa ini, saya membenci bangsa ini, saya membenci bangsa ini. Saudara pernah membaca? Saudara temukan itu. Nanti pada akhir zaman itu dikatakan bangsa ini adalah bangsa yang akan dihancurkan. Sepertiga dari penduduk dunia itu dihancurkan. Seperempat dari penduduk dunia dihancurkan. Siapa yang dihancurkan? Ya itu mereka-mereka itu. Kalau dari peta-petanya ya mereka-mereka itu. Luar biasa ini Tuhan ini. Sedangkan orang-orang yang ada permulaannya ini yang menyembah Tuhan, yang percaya sama Tuhan, tidak dibinasakan. Ya. Walaupun manusia itu tidak mau mencari Tuhan. Tapi Tuhan mencari manusia. Ini kontroversi ya. Banyak manusia ini tidak mau mencari Tuhan. Tapi Tuhan ini bekerja 24 jam non-stop mencari manusia. Itulah yang disebut Advent. Advent itu bukan menunggu juru selamat datang. Tapi juru selamat itu datang mencari manusia. Juru selamat itu datang mencari manusia. Juru masih kenal karti ini. Dia menulis sebuah buku dari gelap terbitlah terang. Ini dari Alkitab ini dia. Dia belajar dulu sekolah. Ada di 2 Korintos 4 ayat 6. 2 Korintos 4 ayat 6. Dan Tuhan berkata ini. Allah yang berkata hendaklah dari dalam gelap terbit terang. Allah itulah juga yang menerbit yang terang itu dari dalam hati kita. Dari dalam hati kita. Supaya pikiran kita menjadi terang. Untuk memahami kecemerlangan Allah yang bersinar pada wajah Kristus. Saya baca dalam episode 2 ayat 8. Allah mengasihi kalian. Itu sebabnya ia menyelamatkan kalian. Karena kalian percaya kepada Yesus. Keselamatan kalian itu bukanlah hasil usahamu sendiri. Ia adalah anugerah Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan diri mengenai hal itu. Kalau saya pikir-pikir ya. Banyak orang itu tidak percaya sama Tuhan. Tapi Tuhan sendiri yang mencari dan menyelamatkan orang. Berarti Tuhan itu memilih. Tuhan memilih. Jadi kalau dipilih. Maka itu menjadi hak prerogatif Tuhan. Untuk menyelamatkan. Sudah-sudah pada waktu babes tadi. Saya membukakan pencerahan kepada banyak orang. Dan saya juga dicerahkan. Yaitu pada waktu manusia melihat Tuhan datang. Manusia melihat Tuhan datang. Nanti Tuhan datang. Sudah percaya Tuhan datang. Tuhan itu kira-kira berbentuk apa? Tuhan itu berbentuk apa? Kalau dia datang itu. Ya Tuhan Yesus itu yang datang. Tuhan Yesus. Berupa orang. Nah orang itu sebesar apa? Saya mau tanya. Orang itu sebesar apa? Ya seperti saudara dan saya ini. Paling tidak gedenya. Enggak mungkin akan. Suatu yang besar. Yang sehingga saudara tidak bisa melihat. Yang segede kita. Dia datang. Nah anehnya saudara-saudara. Ini anehnya. Baru itu dia datang. Seluruh manusia di muka bumi. Bisa melihat. Bisa melihat. Kalau saudara sekarang bisa melihat Tuhan sekarang di sini. Di Indonesia dia juga bisa melihat. Pakai apa? Di Alkitab tidak bicara internet. Tidak bicara di Alkitab tidak bicara. Dan itu yang saya betul-betul tidak bisa mengerti. Tuhan mempunyai prediksi atau pikiran yang menjauh sebelum manusia bisa tahu. Bahwa sekarang ini ada zaman yang disebut internet pakai televisi. Kejadian di sini saat ini bisa dilihat dari jauh. Saya bisa melihat rumah saya sekarang ini dari tempat ini. Saya bisa melihat rumah saya dari tempat ini. Jadi luar biasa. Tuhan di surga juga bisa melihat saudara sekarang ini. Bisa enggak? Tuhan di surga melihat saudara sekarang ini. Dia enggak perlu televisi saudara-saudara. Dia enggak perlu internet. Dia melihat kita. Bahkan melihat hati kita juga dia bisa. Dia melihat hati kita. Bagaimana hati kita sekarang ini di hadapan Tuhan? Dia bisa. Dia tahu. Persis dia tahu. Ada seorang Muslim yang bertopat. Gara-gara Tuhan tahu isi hatinya. Dan Tuhan ngasih tahu dia hatinya begini. Kok Tuhan tahu ya tentang track record saya ya? Bagaimana saya dulunya? Dia tahu. Padahal dia enggak pernah cerita pada orang. Tapi Tuhan kasih tahu sama dia. Kamu begini-begini. Akhirnya dia bertopat. Bisa saudara buka itu di dalam kesaksian di YouTube. Saya kadang-kadang ketawa sendiri ya. Tuhan itu memakai cara yang luar biasa yang tidak konvensional. Yang kita sekarang ini bisa tahu. Bahwa Tuhan itu begitu menyayang manusia. Dia mencari manusia. Dan sekarang ini Tuhan sedang mencari. Mencari saudara dan saya. Kenapa? Tetap ditaruh di tempat yang khusus supaya nanti pada waktu akhir zaman. Yang ini yang kadang-kadang saya bingung. Kok orang sekarang ini banyak berpikir kedatangan Tuhan yang kedua kali. Advent itu artinya menunggu kedatangan Tuhan yang kedua. Yang pertama sudah lewat. Tapi itu ditulis di dalam kitab Yesaya. Bahwa Yesaya itu memprediksikan atau bernubuat tentang kedatangan anak manusia. Itu ada di dalam Yesaya. Kemudian itu Tuhan terjadi lahir di Yerusalem. Di Bethlehem. Yang besar di sekitar Yerusalem sana. Pergi ke Baik Suci di Yerusalem. Nah. Nanti dia datang kedua kali. Nanti dia datang kedua kali. Manusia mengharapkan dia datang kedua kali. Sudah mengharapkan? Dia datang kedua kali? Saya tidak. Saya tidak mengharapkan Tuhan datang kedua kali. Karena saya tidak akan bisa melihat Tuhan datang kedua kali. Kenapa? Kalau waktu dia datang kedua kali saya sudah bersama dia. Saya sudah diangkat. Sudah rapture saya. Sudah gak ngerti ini. Saya sudah rapture sama dia di atas sana. Pada waktu dia datang kedua kali. Saya bersama dia. Saya tidak lagi mengharapkan dia datang. Karena saya sudah bersama dia. Mengerti sudah saya? Ini banyak orang masih confused. Masih posing. Jadi dia pikir Advent itu nanti untuk datang kedua kali. Dia akan menyambut Tuhan. Oh Tuhan datang. Buat orang percaya. Saya kasih tahu. Kalau sudah betul orang percaya. Sudah tidak perlu mengharapkan Tuhan datang kedua kali. Tidak perlu. Sebelum Tuhan datang kedua kali. Tuhan sudah angkat orang percaya bersama dia di surga. Ya. Dan kita bersama dia tujuh tahun. Tujuh tahun. Bersama dia tujuh tahun. Dan nanti tujuh tahun berikutnya saudara dan saya akan datang bersama dia. Ke bumi ini. Jadi ikuti pelajaran di kitab Wahyu. Sudah akan tertarik sekali. Jika melihat step by step, moment by moment, saya mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Saya kasih tahu kepada saudara, supaya saudara tidak ikut-ikutan. Oh, saya mengharapkan Tuhan datang kedua kali, the second coming, Jesus. Oh, sudah ketinggalan zaman kuno itu. Kuno. Itu dulu pada waktu Yesaya bernubuat, itu Yesus datang. Tuhan sudah datang 2000 tahun yang lalu. Yang akan datang, saya tidak perlu mengharapkan. Kepercayaan seperti itu adalah kepercayaan orang-orang yang akan tinggal di bumi, left behind. Itu orang yang tidak percaya, karena itu saya bilang, iman itu penting sekali. Kalau sudah tidak punya iman, tapi mungkin sudah punya pengharapan the second coming. Sudah punya pengharapan the second coming itu. Karena dia akan datang sebagai raja. That's the only king. King of kings. King of kings. Dan bahkan bukan hanya itu. Dia raja damai. Sudah baca di KPI saya. Dia raja damai. Sudah lihat ada raja damai di muka bumi ini? Raja yang bikin tidak damai. Saya mau saudara-saudara merenungkan gini. Iman itu penting sekali. Jadi track record saudara, bagaimana? Kalau kita tahu bahwa hubungan-hubungan kita yang dulu itu ternyata banyak pembunuh, banyak penjambret, banyak apa, semua itu. Saya temukan kesaksian dari seorang PSK. Tahu PSK sudah saya. Apa itu PSK? Pedagang asongan. Pedagang asongan. Itu saya temukan PSK ini menjadi PSK gara-gara boyfriend-nya. Dia suruh boyfriend-nya. Jambret, mencuri. Rampok. Akhirnya apa? Ya sudah, karena dikejarkan polisi. Pekerjaan yang paling memungkinkan adalah dia disuruh jual dirinya. Dia suruh jual dirinya. Saya sudah tidak tahu itu jual diri. Pergi ke hotel, menemani om hidung belang. Di mana-mana. Dan kemudian bertemu Tuhan Yesus. Dia bertobat. Ada kesaksianya di Youtube, sudah bisa ikutin ya. Atau di Facebook. Atau di TikTok. Saya sungguh-sungguh, kok ada ya manusia seperti itu ya. Itu karena kejahatan itu. Tapi sekarang dia dipakai Tuhan luar biasa. Menginjilir di jalan-jalan di Sulawesi Utara. Di jalan-jalan. Menginjilir orang-orang PSK-PSK itu. Muji Kari-Muji Kari. Di bawah pertopat. Banyak orang pertopat. Banyak orang pertopat. Saya mau, saudara, mendengar khutbah saya ini. Dengan harapan bahwa saudara tidak lagi mengikuti dosa-dosa yang dulu. Saudara-saudara harus pegang iman. Karena the next generation depend on you. The next generation depend what you believe. The next generation depend on what your relationship with God. Kalau saudara tidak punya relationship dengan God. Tidak punya relationship dengan Tuhan. Wahai. Dia is the only way. Saudara akan pergi bersama dengan penguasa-penguasa neraka. Tinggal di dalam lautan api kekekalan. Baca di Alkitab. Saudara akan menemukan itu. Sebab apa? Begitu saudara mengeraskan hati, mengeraskan kepala, dan tidak mau percaya sama Tuhan, semakin grip, percengkeraman daripada kuasa kegelapan ini, semakin kuat, saudara tidak akan lepas. dan Tuhan tidak mau melepaskan. Sebab apa? Keselamatan itu karena pilihan Tuhan memilih. Tapi keselamatan juga bukan karena pilihan Tuhan, karena saudara mau dipilih apa tidak tergantung saudara. Saudara mau memberikan dirinya untuk dipegang oleh Tuhan atau mau dipegang oleh setan. tergantung bagaimana saudara bereaksi pada waktu Tuhan memanggil. kiranya firman Tuhan pada hari ini akan menjadi berkat buat kita semua. Kotbah berikutnya yaitu tentang kasih dan pengharapan. The next, mari kita berdoa. Bapak dan Surga, terima kasih. untuk hari ini kau sudah memberkati kami. Kau sudah menolong kami untuk mengerti kebenaran-kebenaran firmanmu. Kami akan melanjutkan untuk percaman kudus, karena Tuhan membuka hati dan pikiran kami. Karena Tuhan sudah menyerahkan hidupnya, menjadi manusia, sama seperti kita, bahkan mati di atas kaisalib, guna menepus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan kemurahanmu. Sekarang kami ikut ambil bagian di dalam percaman kudus. Kedua Tuhan memberkatinya. Dan Tuhan Jesus kami berdoa. Amin.